Dan sekarang kita juga juara melalui belakang Indonesia, Indonesia, siapa kita? Indonesia menang 3-1 atas Burundi, tetapi tanpa kita sadari satu punggawat timnas Indonesia hilang, seorang bintang, sayap lincah dan punya tendangan geledek bermain di klub luar negeri, tepatnya di Liga Malaysia, kemana Sadil Ramdhani pecahnya suasana mabuk kemenangan di Stadion Patriot Chandra Baga, lupa sosok ini, bagaimana bisa dia gak ada di dua sesi latihan timnas Sadil Ramdhani hadir, usut punya usut, Sadil telah terbang ke Sabah Malaysia, jadi saya latihan dua kali bersama timnas Indonesia, abis itu pulang lagi ke Malaysia, kata pemain berusia 23 tahun itu, sekarang saya sedang tahap rehabilitasi di Malaysia, lanjutnya, Sadil menambahkan bahwa Sabah FC sangat khawatir dengan kondisinya selama di timnas Indonesia, untuk itu, Sabah FC mengirimkan surat kepada PSSI agar Sadil bisa ke Malaysia untuk rehabilitasi di negeri jiran, Sabah FC mengonfirmasi bahwa saya cedera hamstring dan saya membutuhkan rehabilitasi yang rutin, makanya saya gak bisa hanya duduk dan latihannya kurang, jadi saya diminta rehabilitasi di Malaysia gitu, kata Sadil. Sadil nama kedua yang batal membelat timnas Indonesia melawan Burundi, sebelumnya ada Sain Patinama yang gagal membelat timnas Indonesia. Indonesia vs Burundi berkesudahan 3-1 setelah meraih kemenangan tersebut sekaligus jadi yang pertama bagi Sinta Eeyong selama menghadapi tim-tim dari Afrika. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Sinta Eeyong selalu kalah atas tim asal Afrika di level senior, meski begitu, tugas dari timnas Indonesia masih jauh dari selesai. Skuad asuhan Sinta Eeyong masih harus berhadapan dengan Burundi pada laga kedua FIFA Mat Day bulan ini. Dalam menghadapi laga hari Selasa Malam, Sinta Eeyong mewanti antipasukannya, supaya tampil disiplin dan mem jaga pola tidur dan makan, juga mengasah taktik di depan gawang harus lebih bias lagi. Meski berhasil menang di laga perdana menghadapi Burundi, Sinta Eeyong masih tidak puas. Sinta Eeyong mengingatkan skuad timnas Indonesia untuk tidak lengah pada pertandingan kedua melawan Burundi. Memang di babak pertama, kita timnas Indonesia, cetak gol, cetak tiga gol, ujar Sinta Eeyong usai pertandingan. Dan setelah babak pertama selesai dan dari kita sendiri tidak boleh lengah untuk persiapan pertandingan berikutnya. Sinta Eeyong pun punya beberapa pesan sebelum timnas Indonesia sebelum jalani laga kedua menghadapi Burundi. Peltih asal Korea Selatan tersebut mengaku puas dengan hasil latihan yang dilakoni skuad timnas Indonesia dalam waktu singkat. Saya tegaskan kepada para pemain untuk lebih profesional ya selama 90 menit, ujar Sinta Eeyong.